1. Harga ikan di tempat pelelangan ikan di Cirebon mengalami kenaikan 2. Cuaca buruk di Laut Jawa telah berlangsung selama 1 minggu Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus menentukan dulu nih kedua kalimat ini dia termasuk ke dalam pernyataan sebab atau pernyataan akibat Nah, pernyataan akibat adalah pernyataan yang merupakan suatu fenomena suatu fenomena yang terjadi terjadi dan terlihat Nah, biasanya itu dia berisi berita atau suatu fakta Nah, ada lagi yaitu kalimat penyebab Penyebab Nah, kalimat penyebab ini dia adalah suatu kalimat yang berisi penjelasan penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa fenomena yang terjadi pada akibat itu terjadi fenomena dapat terjadi Nah, jadi pernyataan penyebab ini dapat menjelaskan suatu akibat, suatu fenomena ya dapat menjelaskan Nah, hubungan antara penyebab dan akibat yang berhubungan ini biasanya jika pernyataan akibat diubah menjadi kalimat tanya mengapa dapat dijelaskan atau dapat dijawab oleh kalimat penyebab Nah, sekarang kita lihat pernyataan nomor 1 harga ikan di tempat perlangan ikan di Cirebon mengalami kenaikan Nah, pernyataan nomor 1 merupakan kalimat akibat karena setelah diamati ini terjadi penaikan atau kenaikan harga ikan di tempat perlangan ikan Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2 cuaca buruk di Laut Jawa telah berlangsung selama 1 minggu Nah, apakah pernyataan nomor 2 ini dia dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada nomor 1? Nah, jawabannya bisa ya Kenapa? Karena hubungan antara harga ikan dengan cuaca buruk di Laut Jawa ini dia terjadi ada hubungan ya ada hubungan antara kenaikan harga ikan harga ikan dengan si cuaca buruk cuaca buruk Nah, karena cuaca buruk ini dia terjadi di lautan Nah, jadi pada saat cuaca buruk ini kan nelayan tidak bisa melaut tidak bisa mencari ikan Nah, karena dia tidak dapat tidak bisa mendapatkan ikan maka ikannya ini akan langka Nah, maka akan terjadi kenaikan harga ikan Nah, berarti secara tidak langsung cuaca buruk ini dia berhubungan dengan berhubungan dengan kenaikan harga ikan Nah, jadi kenaikan harga ikan ini dia disebabkan salah satunya dapat disebabkan oleh cuaca buruk Nah, berarti pernyataan nomor 2 ini adalah suatu penyebab Nah, berarti sudah jelas jawabannya itu pernyataan 2 adalah suatu penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat Nah, berarti jawabannya adalah yang B Sampai jumpa di video selanjutnya